Kecelakaan lalu lintas kerap terjadi di Kabupaten Tanja Barat. Di Tanja Barat, terdapat 50 kejadian lakai lantas dan rata-rata di wilayah Jalan Lintas Tibur Perbatasan Bial. Di bulan September 2024 ini, terdapat sejumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi. Dan rata-rata penyebabnya yaitu human error pengendara itu sendiri. Kecelakaan ini didominasi oleh pengendara roda 2 maupun roda 4. Kasat Lantas Polres Tanja Barat AKP Rita Perdama Sari berkatakan, dari jumlah kasus Yanita Kadip pihak Kasat Lantas, yang paling dominan terjadi lakai lantas di wilayah Ulu Jalan Lintas Tibur, bahkan mencapai 50 kejadian lakai lantas. Kecelakaan ini memang rata-rata terjadi di wilayah Lintas Timur, yaitu di Kecelakaan Belung dan Kecelakaan Ulu. Rata-rata di seputaran wilayah Jalan Lintas Timur. antara Simpang 35 sampai dengan ke arah ke Bukan Baru, Batak Asam. Itu penyebabnya apa ini Bukan Asam? Penyebab rata-rata ya macam-macam Pak. Di antaranya ya human error, manusia sendiri yang memang kadang kurang ketip, berdisiptional lintas ataupun melanggar markah jalan, atau juga situasi tepat ataupun jalur yang memang merupakan daerah rawan, rawan laka, naik turun dan juga tipungan-tipungan yang tajam, yang banyak. Jauh ini Bukan Asam, ada berapa ratus terjadi sejak bulan Januari? Sebenarnya bulan Januari perkiraan saya ada sekitar, kalau di wilayah Lintas Timur ya Pak, sekitar di wilayah Lintas Timur ada sekitar 50 kecelakaan gitu ya, macam-macam ada luka ringan, luka berat, dan juga meninggal dunia. Yang mengingatkan korban luka berat atau meninggal dunia. Wilayah yang sama antara Simpang 35 sampai dengan ke Batak Asam, bulu, udar. Mungkin impauan kepada masyarakat Bukadat? Pertama, tetap berdisiptional lintas, hati-hati berkendaraan, keselamatan nomor satu, itu aja. Ya, terima kasih. AKP Rita juga mengatakan, di Tanja Parat terdapat beberapa daerah atau kecepatan yang dianggap rawat lakal atas, yakni kecepatan Tunggal Ilir, Betara, dan Batak Asam. Dengan demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada dalam berkendara. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.